Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Cabang Merauke bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional KONI Merauke dalam waktu dekat akan menggelar kejuaraan Renang Pekan Olahraga Kabupaten Merauke Porkamer Cup pertama tahun 2019 kategori umum bertempat di kolom Renang Kelapa Gading Mini Waterpark Seringgu Merauke. Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Cabang Merauke Samuel Bernatana Lepi kepada wartawan mengatakan kejuaraan Renang Porkamer Cup pertama tahun 2019 akan diikuti oleh perenang-perenang handal yang siap mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON Papua tahun 2020. Selain itu, Panitia akan mendatangkan seluruh atlet renang yang mengikuti training center TC Popnas di Jayapura. Di samping mengikuti kejuaraan Porkamer, para atlet renang TC Popnas akan mengikuti tryout selama 3 hari di Merauke. Tema yang diusung dalam kejuaraan Renang Porkamer Cup pertama, yaitu melalui Pekan Olahraga Kabupaten Merauke, Cabang Olahraga Renang tahun 2019, kita song-song perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2020 menuju prestasi di kancah regional dan nasional. Untuk itu, dalam kejuaraan nantinya, para atlet renang dapat mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kejuaraan Porkamer sehingga pada saat pelaksanaan benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental. Label yang berbeda yaitu kejuaraan akotik Porkamer. Porkamer itu apa? Pekan Olahraga Kabupaten Merauke. Yang nantinya diikuti oleh perenang-perenang yang sudah handal, perenang-perenang yang istilahnya siap untuk mengikuti PON. PON, apabila ada kesempatan, atlet-atlet TC yang ada di kota Jayapura, kami akan panggil juga untuk melaksanakan tryout selama dua hari di Kabupaten Merauke ini nantinya. Demikian. Diharapkan kepada seluruh atlet renang yang mengikuti kejuaraan ini dapat menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan dan kepada para atlet TC Popnas untuk fokus dalam bertanding sehingga bisa memperbaiki catatan waktu dari sebelum-sebelumnya. Syariu Mindip, Merauke TV, mengabarkan. Terima kasih.